Sob launchingnya paling besar di pas acara kewagasan itu Sob launchingnya bagi kalian yang mau ke sini, kalian langsung aja ada di Google ada tuh pasir orang bandasari di Instagramnya ada juga di ekspor ekspor pasir orang dan Facebooknya ventek ya ventek bukan personal account dan gua subscribe freedom subang dong Oh iya tentu nanti dulu dong hehehe Oke ini bagi kalian yang punya jangan lupa subscribe yang ada di bawah ini freedom subang eh kalau dia lagi sini gitu cuy ya iya 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 yang sebenarnya ngomong dong nah nyatur jalan-jalan udah mulai pada hancur permintaan pemerintah subang nih ya lebih dispil nih pemerintah gua eh spil-spil dikit gua nah gitu jangan ada diantara kita tolong diperhatiin lagi ya karena kayak kecemburuan sosial tuh masih tinggi antara A dan B apalagi perbedaan daerah-daerah yang lainnya ini dekat kota Subang tapi kenapa ases karanya jelek sebenarnya lokasi itu dekat banget loh guys dari Subang dari tetap dari alun-alun ya dari alun-alun ke lokasi ini tuh dekat banget asli pakai motor tuh lebih cepet daripada pakai mobil apalagi sepeda mantep banget tuh buat weekend kalian iya 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 aksesnya tapi ya gitu wajib pakai cross jui naik turun soalnya ya tahu kan pegunungan juga masih alami loh lihat nih kalau pagi-pagi kalau kabutnya main bukan main cuy mantep banget kalau di Sunrise itu yang ada di yang di sana sana tuh kayak teras sering yang ada di majalah yang kecewa kalau perbandingan dengan 6 pemoyanan ada nggak seperti itu di sini perbandingan dengan destinasi lainnya seperti pemoyanan ya kita compare dengan misalkan pemoyanan nih kalau pemoyanan lebih tinggi pertama lautan kabutnya lebih luas gitu gitu kan kalau kita disini lebih ke view kotanya cuy lebih dekat gitu kan lebih pasti paling gitu sih kampu gitu kan kayak kalau di Bandung gimana ya muncul lah gitulah lebih bagi aku ajak pesan buat pemerintahan Kabupaten Subang buat bantah jalan akses jalan terutama akses jalan semoga ya semogalah semoga ya semoga semoga eh terutama nih kepada teman-teman gua yang ada di pemerintahan desa bagian yang kenal gua nih ya pasti kenallah gitu kan agak diperhatiin desa gua coba misalnya mau diurus gimana gitu kan mau di request gimana enggak didengarlah gitu jadi ada di spil dikit ya soal perjalanan sama akses transportasi disini gitu karena ya taulah disini Hai gitu enggak 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 ini wilayah deket dengan kota Subang bangrakan tapi ases untuk ases untuk transportasi jalan jauh melebihi perbatasan perbatasan Subang pelosoklah gitu ini deket lho dekat kota Subang tapi kenapa ases jalan nya masih kurang diperhatikan satu-satu doang oke guys apalagi ya gua mau ngomong nih apa ya kayak unek-unek kali ya tempat ini tuh sebenarnya deket banget loh dengan apa udah pernah diperhatikan gitu kayak terutama di jalan yang gitu loh di infrastruktur ya terutama infrastrukturnya jalan setiap pergantian mungkin gitu pasti ada gitu kan jalan yang rusak gitu kan ya terutama sih jalan mau request perbaikan jalan juga gitu kan selamat menikmati